Bapak Ibu dan Ibu yang saya hormati, saya berterima kasih sekali lagi kepada Bapak semuanya yang sudah berkenan hadir di sini malam ini. Tapi tentunya ini penghargaan yang tidak terhingga, karena Bapak-Bapak mau berkenan seperti ini. Salam tadi dari Bapak Andri Rupan Ketamunan, sohianya bisa bersama kita, beliau ada satu pertemuan juga, jadi kami bagi supaya tidak kecewa orang. Kami selalu takut orang yang kecewa, itu yang kami takutkan. Tapi kalau kami kecewa, itu sudah tidak ada masalah. Jadi pemimpin memang seharusnya kita jadi pelayan, bukan dilayang. Yang saya rasakan itu sebenarnya, saya tidak mau dilayang, tetapi saya harus melayang. Itu sampai sekarang saya buat. Kenapa? Karena seharusnya kita ini kan memang berbuat, dipilih rakyat, berbuat untuk rakyat. Nah, bukan kita duduk, kita harus dilayang, kita harus disiapkan. Tidak seperti itu. Sergi, dan bahan, nomor satu. Bang Wiwi, bang Wiwi itu orangnya ramah, terus tidak sombong, dan satu yang paling penting dia itu mau berbaur dengan segala etnis ya. Kemarin itu di pihara kita juga ada acara, bang Wiwi juga datang ikut merayakan Imblek bersama. Ya, itu sangat senang ya kami, masyarakat sombong. Ibu, ada yang mau ditambahin? Ya, selama ini juga kita lihat kalau Bapak Wiwi ini orangnya sangat sederhana dan tidak menonjolkan bahwa itu dia seorang wakil bupati. Seperti kalau dia mendatangi satu tempat pun biasa-biasa saja. Dia suka berbaur kepada semua masyarakat. Dan kami sangat senang kalau bisa didatangi seorang wakil bupati yang sering muncul ke depannya. Nah, Pak Wiwi ini ya, dia mau membangun kejiwa, masih muda, ingin membangun Sergei, supaya Sergei ada perubahan. Selama ini Sergei kan mau nonton saja, dia ada perubahan. Seperti yang Pak Wiwi janjikan sama kami, dia berulang kali bilang, apabila saya terpilih jadi bupati, segala perizinan itu akan gratis. Cuma bayar administrasi ke negara saja, ke kas negara. Itu janjinya, itu yang paling kami suka. Pemuda yang kita harapkan, mereka bisa menguat suatu perubahan inovasi yang membuat anak-anak itu terbawa arus yang global sekarang ini kan. Harusnya memang trennya seperti itu. Kalau enggak, kita akan ketinggalan. Ini saya apresiasi tadi. Karena ini dilakukan mereka, mungkin bukan pertama kali ini, tapi sudah tadi kita ketemu jamatan, tapi kita bisa akan disini. Yang kita harapkan, anak-anak seperti ini. Saya akan dibatkan, karena dari Medai Meledial, kita mau kita libatkan itu pemikirannya, inovasinya apa yang bisa membangun kabupaten secara berada. Karena dia kan banyak berinfraksi, banyak dia berjalan. Itu akan kita satukan. Saya mau pemuda itu pandiri. Pandiri itu ketika dia itu muda dewasa. Dia itu bisa menciptakan lapangan kerja, membuka lapangan kerja. Bukan mencari kerja. Itu yang kita harapkan ke depan. Karena kalau kita itu mencari kerja, itu terbatas, jadi terbatas. Tapi kalau dia itu mandiri, dia itu bisa membawa ekonomi yang bisa lebih baik. Jadi kita contohnya, karena harus banyaklah interveng. Kita banyak. Banyak saya kecewa, kadang-kadang turun ke lapangan. Mereka itu tidak ada artinya punya harapan yang depannya. Kalau ditanya, kami mau jadi kekawinan. Itu harusnya dihilangkan polanya. Mari kita semua mandiri bagaimana ekonomi teman. Sampai jumpa. Tidak terlalu memilah-milah terhadap teman. Kalau sudah dianggap baik, dia mau berteman, Pak. Walaupun kepada bawahan sendiri. Karena saya kenalkan di pribadinya, kemampuan cara berpikirnya, Pak. Itu orangnya smart, cerdas gitu ya, Pak? Cerdas dan punya pendirian yang kuat, Pak. Cerdas, berani, dan berubah. Tampak, 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 Tampak! Tampak, 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 Tampak. Tugas kami, tugas ulama yang akan perang bersama dengan pemerintah sedang menjadi. Kepada Pak Wiwi, sekali lagi ya, ini dua pasangan ini sih orang-orang baik semua lah. Tapi saya lebih menanuh harapan kepada Pak Wiwi yang saya tahu persis beliau orang lapangan, yang tahu situasi lapangan, sangat mudah berkomunikasi karena memang orang lapangan, dan saya kira itu penting bagi seorang pemimpin di daerah untuk turun ke lapangan, mengetahui tidak sekedar laporan-laporan dari para bawahannya, OPD-nya. Nah, itu yang kami ajukan ke Jakarta, Alhamdulillah pun kemudian Jakarta memutuskan masa. Nah, harapan kami ke depan, nanti di tanggal 9 Desember yang tidak lama lagi, masyarakat sedang berdagai, kemudian tentu meminta petunjuk ya, Tuhan Yang Maha Puasa, agar menjatuhkan pilihan kepada yang tepat untuk membangun Sergi lebih maju ke depan, yang kami yakini itu akan kemudian bisa oleh Pak Dharma Widaya, Adil Tahunan, membawa Sergi lebih baik ke depan. Terima kasih telah menonton!